Intro Ini adalah potongan gambar yang menjadi berita di televisi. Intro Bayangkan bagaimana menuturkan kejadian ini tanpa gambar-gambar itu. Penonton Anda berharap dapat melihat kejadian ini. Stasiun TV saingan Anda mungkin memilikinya dan penonton Anda dapat saja memindahkan saluran TV-nya. Cara paling baik agar Anda yakin bisa memperoleh gambar semacam ini adalah dengan menjaga hubungan dengan pusat-pusat layanan gawat darurat. Kembanyakan redaksi pemberitaan melakukannya dengan menugaskan seorang reporter untuk terus menjaga hubungan dengan pihak kepolisian, pemadam kebakaran, pihak ambulan, dan gawat darurat di rumah sakit. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan informasi dini jika terjadi sesuatu. Reporter seharusnya juga menghubungi narasumber-narasumber mereka. Kalau perlu, beberapa kali dalam sehari. Tanpa reporter seperti ini, stasiun Anda akan kehilangan berita yang dramatis seperti ini. Para reporter merupakan sumber daya manusia paling penting dari setiap redaksi pemberitaan. Ersa Siregar adalah seorang reporter. Catatannya yang berisi nama-nama dan nomor-nomor telepon sumber berita sangat membantu tugasnya sebagai seorang reporter. Ia terus mencatat nama dan nomor telepon dari setiap orang yang selalu membuat atau menjadi sumber berita. Beberapa informasi yang Ersa dapatkan datang dari orang-orang yang tidak keberatan, namanya dikutip. Yang lainnya hanya memberikan informasi yang harus ditindaklanjuti, namun mereka tidak ingin namanya dikutip. Ersa harus melindungi sumber-sumbernya ini jika ia ingin terus bisa mendapatkan informasi dari mereka. Bila mereka menyatakan informasi ini off the record, maka ia harus menghormatinya dan hal ini tidak bisa dikompromikan. Orang-orang yang terlibat dalam politik adalah juga sumber berita yang bagus. Pemerintah membuat suatu keputusan yang mempengaruhi kehidupan pemirsa. Jadi Ersa Siregar perlu menghubungi sumbernya untuk memastikan bahwa ialah yang pertama mendengar sebuah informasi baru. Politisi di Indonesia saat ini sangat bergantung kepada para pemilihnya. Ini berarti mereka membutuhkan media untuk menyebarluaskan atau menjelaskan pandangan mereka jika mereka ingin terpilih kembali di masa mendatang. Ersa harus memastikan bahwa hanya berita yang memiliki legitimasi saja yang akan dia siarkan dan bukan sesuatu yang bersifat retorika. Ia juga tetap menjaga hubungan dengan para politisi oposisi. Biasanya mereka akan memberikan komentar dan penjelasan tentang mengapa keputusan pemerintah itu tidak baik bagi negeri ini. Masyarakatlah yang akan menilai dan memberikan dukungan atas pendapat ini. Beberapa informasi yang diterima Ersa adalah mengenai kejadian atau acara yang akan berlangsung beberapa hari mendatang. Informasi ini dia tulis dalam buku catatan semacam news diary. Sehingga jika pada waktu itu ia tegak cuti atau tidak bertugas, awak redaksi akan tahu tentang ini. Gagasan cerita kadang-kadang juga bisa datang dari surat-surat yang dikirim ke meja redaksi. Siaran pers dan undangan biasanya dikirim oleh perusahaan, kelompok-kelompok penekan, pemerintah, dan penguasa setempat, atau organisasi, dan siapapun yang menginginkan pesannya sampai kepada publik. Meskipun semua ini merupakan sumber berita yang bernilai, namun redaksi haruslah berhati-hati untuk memilih mana berita yang benar-benar relevan dan bukan sekedar sebuah publikasi gratis. Redaksi pemberitaan umumnya berlangganan berita dari kantor-kantor berita, seperti Antara. Kantor berita seperti ini memiliki reporter di hampir seluruh pelosok negeri, di mana stasiun TV mungkin tidak memiliki akses ini. Redaksi juga menerima dan menerjemahkan berita yang datang dari kantor berita luar negeri, seperti Associated Press dan Reuters. Sejumlah kantor berita juga menyediakan materi gambar video maupun foto. Internet dapat membantu meringankan kerja reporter. Internet membantu mereka mendapatkan informasi dari situs-situs yang ada di seluruh dunia. Situs seperti Detikom, misalnya, menyediakan berita dalam dan luar negeri. Perusahaan maupun perorangan dapat mengakses informasi dari internet, yang bisa jadi sangat bernilai sebagai alat riset. Tim redaksi harus pula memonitor media lainnya untuk mendapatkan berita atau sisi lain yang mungkin terliwatkan oleh mereka. Koran dan majalah mungkin menyediakan ide-ide untuk mengangkat suatu cerita. Informasi dini untuk bahan berita, atau biasa disebut tip-offs, dapat berasal dari penelpon yang menginginkan suatu masalah diangkat sebagai berita. Mereka ini bisa saja, seorang saksi mata atas suatu kejadian. Jadi, sedapat mungkin, koreklah informasi yang lebih rinci dari penelpon ini. Bisa jadi, Anda perlu mewawancarainya. Tip-offs dapat juga dari wartawan lepas atau freelancer. Mereka ini umumnya bekerja untuk sejumlah media. Mereka dapat menyediakan suatu cerita untuk stasiun TV maupun radio. Mereka juga bisa didaya gunakan untuk mengisi kekosongan reporter yang tengah bertugas di tempat yang jauh. Beberapa sumber berita lebih dapat dipercaya ketimbang yang lainnya. Karena itu sangat baik untuk memeriksa semua cerita dengan menggunakan pandangan paling tidak dari dua narasumber. Ini akan membuatnya lebih berpeluang untuk menjadi informasi yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.